Suara Kebenaran Publik, Breaking News Global Race TV Polres Pandeglang musnahkan minuman keras 1,012 botol miras ilegal jelang liburan natura. Global Race TV Pandeglang Banten Polres Pandeglang memusnahkan botol minuman keras atau miras berbagai jenis merek jumlah yang ada 1,012 botol miras berbagai jenis merek dimusnahkan. Kapolres Pandeglang AKBP Belni Warlansyah, kepada wartawan Dima Polres Pandeglang, Kamis 21 Desember 2023, yang terdiri dari berbagai merek hasil operasi 178 botol bermerek operasi Polres Pandeglang dimusnahkan juga hasil operasi Polres Pandeglang 174, botol miras bermerek juga dimusnahkan. Dari Polsek Jajaran didapatkan 660 botol miras oplosan, jelasnya. AKBP Belni Warlansyah juga menambahkan bahwa ribuan botol miras tersebut didapatkan dari tempat-tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin. Pemusnahan ini hasil nol peradi dari yang dilakukan oleh Polres Pandeglang dan Polsek Jajaran selama 3 bulan terakhir ini, jelasnya. AKBP Belni Warlansyah mengatakan pemusnahan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di masyarakat umumnya bagi kita semua guna menyambut Natal dan Tahun Baru, 2024. Natura, dan Tahun Baru tidak diharapkan adanya peristiwa kriminal yang disebabkan oleh konsumsi minuman keras. Melalui kegiatan ini kita mengharapkan situasi Kamtipmas dapat tetap kondusif dan aman di wilayah hukum Polres Pandeglang, harapnya. AKBP Belni Warlansyah juga menegaskan selama libur Natal dan Tahun Baru Jajaran Polres Pandeglang akan terus melakukan razia miras peredaran miras di semua wilayah Pandeglang dan sekitarnya hal itu dilakukan guna memastikan perayaan ibadah juga liburan masyarakat berjalan dengan lancar. Kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD dan patroli akan diperkuat untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Pandeglang selama perayaan Natal dan Tahun Baru, jelasnya. Tarman Gojin mengabarkan dari Pandeglang, Bantan. Tarman Gojin pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun salah perasaan yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi. Sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 dapat berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu, dalam rangka pengamanan Natal, Polri didukung oleh TNI, Penda, Mitra Kaktimas, dan Stikolder Berkayen menggelar operasi kepolisian terpusat dengan Sanji Operasi Lirin 2023. Selamat 12 hari, mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Saya mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Semoga cahaya dan cinta kasih Tuhan senantiasa menyelimuti ruruh hati kita semua sehingga meraihkan semangat serta harapan baru demi memujukkan visi Indonesia Mas 2045. Terima kasih telah menonton!